Intro Halo teman-teman muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang Sangat-sangat menarik Dan saya pastikan ini akan sangat Ngebantu kamunya Yaitu Ada tujuh tanda Dia Sedang memikirkan kamu Terus Menerus Secuek-cueknya dia Sependiam-diamnya dia Atau istilahnya Sepintar-pintarnya dia Menyembunyikan perasaannya Pasti ada tanda Bahwa dia sedang Memikirkan kamunya Dan saya berharap Yang saya bagikan ini Ngebantu teman-teman muda Untuk bisa pekah Untuk tajam menilai Siapa tahu Kalian berjodoh Oke Berikut Tanda dia Sedang memikirkan kamu Terus Menerus Yang pertama Dia aktif Sekali Stalking Sosial media kamu Atau scroll Sosial media kamu Jadi kalau kamu perhatikan Kalau kamu perhatikan Hari ini Kemarin Minggu lalu Atau Satu bulan yang lalu Satu tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Dia scroll Dia stalking Foto-fotomu Videomu Statusmu Apa saja yang kamu Taruh di sosial mediamu Dia Kepoin Dia like Bahkan dia komen Yang beberapa tahun yang lalu Bahkan setiap kali kamu nge-post Atau upload Yang baru saja Dia ada disitu Name burung disitu Like Comment Nah kenapa dia Dia lakukan itu Ya karena memang dia Kepikiran Ya wajarlah Normal Ketika kita kepikiran Dengan seseorang Apalagi orang itu Orang yang kita sukain Ya apa saja Informasi yang bisa kita dapat Lewat apa saja Kita akan tempuh Nah itulah Yang dia lakukan Dia aktif sekali Stalking Sosial Media kamu Facebookmu Twittermu Instagrammu Apa saja yang kamu punya Sosial mediamu Dia-dia Dia scroll Dia stalking Dia-dia Dia kepoin Itu yang Pertama Tanda dia Memikirkan Kamunya Terus menerus Itu yang pertama Yang kedua Dia bilang Baik Ke teman-teman kamu Dia bilang Baik ke teman-temannya sendiri Atau bahkan Dia bilang langsung Ke kamu Bahwa dia Akhir-akhir ini Sering Mimpiin kamu Nah Mimpi Itu Kalau kita mau pelajari Datangnya dari Dari tiga Mimpi Mimpi bisa datang Dari Tuhan Tapi jangan lupa Dari iblis pun Ada mimpi Mimpi-mimpi buruk Negatif Segala macam Namun Ada mimpi Yang ketiga Mimpi Karena Kita Kepikiran Keingat terus Dan itu Akhirnya Kebawa Ke alam Bawa sadar Sehingga Terbawa Sampai Kemimpi Artinya begini Ketika dia bilang Dia mimpiin kamu Berarti itu Sama dengan Dia Memikirkan Kamunya Jadi Kalau Dia ngomong Begitu Baik ke temanmu Baik ke teman dia Atau langsung Ke kamunya Dia bilang Mimpiin kamu Berarti Dia Mikirin kamu Itu yang Kedua Yang ketiga Dia Mencari tahu Berupaya Berusaha Baik Lewat Sosial Mediamu Baik Bertanya Ke teman-temanmu Atau bahkan Ke keluarga Besarmu Dia mencari tahu Semua Tentang Kamu Kesukaanmu Apa Hobimu Apa Kesibukanmu Apa Semua Semua Yang berkaitan Dengan kamu Dia cari Cari tahu Bayangkan Pengorbanan Yang dia lakukan Lewat Teman-temanmu Lewat Keluargamu Lewat Sosial Media Pokoknya Yang berhubungan Dengan kamu Dia cari Tahu Kenapa Karena dia Kepikiran Inilah Yang terjadi Ketika orang Kepikiran Dia akan Mencari Tahu Dan Coba Teman-teman Pelajari Itu Adakah Orang Yang Sangat Mencari tahu Tentang kamu Apalagi Kalau dia sudah Jelas-jelas Lawan jenis Itu yang patut Dipertanyakan Bisa jadi Dia suka Sama kamu Memikirkan Kamu Terus-menerus Sehingga Dia mencari tahu Tentang kamu Itu yang Ketiga Yang keempat Dia Suka Chat Ataupun Telepon Dadakan Sama kamu Tiba-tiba Dia ngechat Tiba-tiba Dia telpon Gak janjian Tiba-tiba aja Dia telpon Sampai kamu Terkejut Ih Dia telpon Bahkan Seringkali Tidak sedikit ya Dia telpon Tengah malam Dengan mungkin Berbagai-bagai alasan Sorry Salah tekan lah Salah kirim lah Salah inilah Salah macam Tapi ujung-ujungnya Jadi ngobrol sama kamu Taukah anda Bahwa itu Salah satu Strategi Yang dipakai Untuk bisa Berbicara Ngobrol sama kamu Karena dia Kepikiran sama kamu Karena dia Suka Sama kamunya Itu yang Keempat Yang kelima Tanda dia Sedang memikirkan Kamu Terus-menerus Adalah Dia Memberikan Hadiah Atau Kejutan Padamu Saya Ingat sekali Saya punya Sepupu Tinggal Bersampingan Dengan rumah Orang tua Jadi mereka Berpacaran Pacarnya Ada di Bogor Jadi Seringkali Tiba-tiba Dikirimkan Donat Tiba-tiba Dikirimkan Pisahat Tidak ada Konfirmasi Hanya Dibilang aja Ketika Udah 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 Mau nyampe Ambil Ada ini Donat Ambil Ada Pisahat Nah Tidak Tidak Begitu Mahal Yang Diberikan Tapi Upaya Atau Usaha Yang dilakukan Pasangannya Itu Jelas Karena Suka Tadi Karena Pasangan Karena Saling Mencintai Nah Inilah Yang saya Sampaikan Tadi Bahwa Memberikan Hadiah Atau Kejutan Itu Salah Satu Tanda Bahwa Dia Menyukai Karena Dia Kepikiran Keingat Terus Terus Hatinya Juga Dikdu Kepikiran Terus Falling In Love Karena Mungkin Beda Jarak Belum Bisa Ketemu Ya Salah Satu Caranya Adalah Memberikan Hadiah Ataupun Kejutan Dan Nggak Perlu Mahal Ya Donat Bisa Pisahat Yang Harga Berapa Bisa Ada Banyak Cara Tanda Bahwa Dia Memikirkan Kamunya Itu Yang Kelima Yang Kenam Tanda Dia Sedang Memikirkan Kamu Terus Menerus Adalah Dia Ingin Sekali Bertemu Dengan Cutinya Masih Lama Mungkin Satu Tahun Cuma Dapat Berapa Hari Itu Biasanya Di Akhir Bulan Masih Lama Sekali Tapi Dia Udah Bicara Pengen Ketemu Pengen Ini Pengen Ini Pengen Ini Banyak Sekali Dia Bicarakan Keinginannya Nah Karena Apa Dia Kepikiran Karena Mungkin Jarak Yang Nggak Bisa Ketemu Nah Itu Salah Satu Tanda Bahwa Dia Kepikiran Dia Pengen Ketemu Ada Orang Lewat Telepon Aja Udah 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 Legah Tapi Ada Orang Maunya Ketemu Baru Dia Cocok Dia Rasa Nah Itulah Beberapa Tanda Bahwa Dia Kepikiran Dia Ingin Sekali Ketemu Dengan Itu Yang Kenam Dan Yang Terakhir Yang Ketujuh Tanda Dia Sedang Memikirkan Kamu Terus Menerus Adalah Dia Cepat Sekali Membalas Chat Dan Angkat Telepon Jadi Ketika Kamu Nge Chat Dia Ketika Kamu Telepon Dia Segera Dia Balas Segera Dia Angkat Telepon Tidak Menunda Sekalipun Mungkin Dia Sibuk Tapi Segera Dia Balas Kenapa Dia Segera Balas Ya Karena Udah Kepikiran Udah Rindu Pengen Ketemu Tiba-tiba Ada Chatmu Ada Telepon Ya Senang Banget Lah Namanya Senang Banget Gak Mungkin Ditunda Tunda Segera Membalas Chat Ataupun Angkat Telepon Nah Saya Berharap Tujuh Tanda Ini Membantu Kita Untuk Bisa Menilai Dia Yang Memikirkan Kita Yang Menyukai Kita Yang Mencintai Kita Sehingga Kita Peka Dan Tajam Menilai Tetap Semangat Anak-anak muda Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Terima Tuhan Terima kasih.